Eben, Eben, gimana posisi? Kepotnya di Surah Aja Eben. Korban pencurian di desa Kapau Jaya, kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau, terharu saat menerima kedatangan petugas kepolisian ke rumahnya untuk mengantarkan barang bukti sepeda motornya yang hilang di bawah pencuri beberapa waktu lalu. Korban keluarga Ibu Yusnidar tak menduga sepeda motornya bisa kembali. Inisiatif kepolisian Polres Kampar untuk mengantar sepeda motor korban ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan bertepatan dengan Hut Bayangkara ke-74. Saat penyerahan barang bukti sepeda motor, polisi juga menyalurkan satu paket sembako kepada keluarga Yusnidar yang juga terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kapolres Kampar AKBP Muhammad Holid mengatakan pengiriman paket sembako dan pengembalian barang bukti ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian polisi terhadap masyarakat. Muhammad Holid berharap di hari Bayangkara ke-74 ini polisi bisa meningkatkan pelayanan lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Dan beberapa hari yang lalu kita melakukan penangkapan terhadap 480 penadah Turanmor. Dan hari ini kita serahkan salah satu kendaraan yang memang terjadi penjuruan kendaraan sepeda motor ini pada bulan Februari. Dan kita kembalikan kepada pemiliknya untuk hari ini sebagai bentuk pelayanan prima kepolisian terhadap masyarakat. Keluarga Yusnidar sebagai pemilih kendaraan yang sah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada polisi karena telah mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dialaminya beberapa waktu lalu. Dari Kampar Riau, Ahmad Diswan dan Firmen Domo melaporkan.